Keinformasi lain, mantan Ketua Badan Anggaran DPR, Oli Dondo Kambe, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Oli, KPK memeriksa mantan Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah. Ini terkait kasus megakorupsi KTP Elektronik. Keduanya dimintai keterangat sebagai saksi bagi Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudiharjo. Bukan kali ini saja nama Oli masuk daftar terperiksa KPK. Pada Juli 2017, Oli juga diperiksa terkait kasus yang sama. KPK memerlukan keterangan Oli Dondo Kambe terkait jabatannya sebagai mantan Ketua Badan Anggaran yang diduga turut mengetahui pengajuan anggaran KTP Elektronik senilai 5,8 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Oli juga disebut menerima aliran dana KTP Elektronik 1,2 juta dolar Amerika. Sedangkan pemeriksaan terhadap Jafar Hafsah untuk menggali keterlibatan Anang Sugiana Sudiharjo dalam pendanaan KTP Elektronik dan pembentukan konsorsium yang juga melibatkan Setia Novanto. Jafar Hafsah diduga menerima 100 ribu dolar Amerika aliran dana KTP Elektronik. Namun uang ini diakui Jafar sudah dikembalikan ke KPK.